Malam ini cukup spesial, karena ada beberapa sahabat saya juga akan memberikan beberapa materi, diantaranya kakak saya, sahabat saya, Dr. Boyko Subali dari Samarinda, yang kembali zona merah lagi. Kemudian juga sebetulnya malam ini kita juga akan, rencananya kemarin ada Dr. Dodi Hamiseno, spesialis urologi dari Jakarta, namun sayang karena sesuatu dan lain hal, beliau tidak bisa bergabung pada malam hari ini. Kita doakan semoga urusannya segera selesai, karena cukup mendadak juga. Dan nanti juga ada salah satu teman saya dari Singapura, Dr. B. K. Poe, beliau salah satu urolog yang lumayan sering juga ke Indonesia dan memberikan workshop dan juga bicara di acara-acara ilmiah di acara urologi di Indonesia. Beliau akan nanti membicarakan mengenai retrograde intrarenal surgery. Dan pada setiap sesinya, nanti kita akan bisa untuk diskusi, ada question dan answer yang bisa dimasukkan atau dituliskan di chat box. Nanti setelah sesi pertama, kita akan mulai dengan kurang lebih 3-5 menit diskusi, kemudian baru akan melanjut ke pembicaraan kedua. Saya juga mengucapkan selamat datang untuk senior-senior kami, Prof. Dodi Subadi, yang sudah hadir pada malam hari ini, guru kita semua, dan juga seluruh guru-guru dari urologi Indonesia. Saya, sahabat saya, guru saya juga Dr. Indra Warman, Dr. Oke juga sudah hadir. Mohon izin kami untuk berbagi cerita mengenai penatalaksanaan batu selarang kencing di tempat kita bekerja masing-masing. Yang pertama, karena Dr. B. K. Poe kebetulan masih ada urusan di Singapura, sehingga beliau meminta kita untuk mulai dulu, dan yang pertama akan saya sampaikan adalah mengenai Supine PCNL, dikasih judul Best Practice. Ini bagaimana kira-kira saya melakukan Supine PCNL. Saya akan coba share screen saya. Apakah sudah bisa dilihat ya, Dr. Boe ke? Baiklah. Baik, terima kasih. Sekali lagi untuk senior-senior, guru-guru, dan sejawat sekalian yang telah hadir pada webinar malam hari ini di Endo-Urology Expert Master Class yang kedua, Kidney Stone Treatment. Saya Pak Si Satyagraha. Saya bekerja di Departemen Urologi, Fakultas Kedokteran, Universitas Belawijaya, Rumah Sakit Saiful Anwar Malang. Dan sebelum saya melanjutkan, antara Supine dan Prone PCNL itu seperti kalau saya mengibaratkan adalah perang Star Wars. Jadi mencoba untuk membawa ke dark side. Dari yang biasanya prone, sekarang berkat provokator dari guru-guru kita, Dr. Karissa Friyadi, Dr. Indra Warman. Sehingga sekarang Supine PCNL ini sekarang menjadi lebih rame dibicarakan di Indonesia. Dan kalau ini juga gambar yang saya suka, ketika prone kan tampangnya agak sedikit lebih sangar, tapi ketika Supine ini lebih imut. Sebelumnya saya mau ucapkan terima kasih sekali lagi terhadap guru saya, mentor saya, maha guru saya dalam urologi dan juga kehidupan Prof. Dodi yang telah mengajarkan ilmu urologi dan juga PCNL dan banyak hal lainnya. Ini adalah foto-foto belia waktu masih muda dan sekolah di Kroningen. Tapi kalau kita ngomong PCNL, sebetulnya payanir PCNL di Indonesia itu cukup banyak. Di Jakarta juga Dr. Rokhani sebagai salah satu guru kita. Di Bandung, Dr. Ferry Safriyadi. Di Yogyakarta, Dr. Sungsan. Dan di Surabaya, Prof. Dodi yang mengajari kami semua ketika kami sekolah di Surabaya. Dan ketika tahun 2005, saya masih berjuang pengen masuk urologi dan Prof. Dodi sudah melaporkan di World Congress of Endourology di tahun 2005 dengan 2.000 PCNL-nya. Saya aja sampai sekarang belum nyampe angka 2.000, beliau puluhan tahun yang lalu sudah sampai dengan stone free rate yang sangat reasonable. Dan ini perjalanan di karir Prof. Dodi. bagaimana perubahan shifting dari penata laksanaan batu saluran kencing di Surabaya pada saat itu, di mana awal-awalnya ketika PCNL ada, PCNL merajai, kemudian ESWL ada, ESWL merajai, tapi kemudian setelah itu mulai stabil, di mana antara ESWL, PCNL, URS dan Open Surgery menjadi lebih stabil. Sementara kalau supain PCNL, kita juga harus berterima kasih kepada senior kita, Dr. Ferisa Friyadi, yang sebetulnya beliau yang pertama kali melakukan supain PCNL di Bandung, beliau sudah melakukan ini sejak tahun 2008, dan di 2017 beliau melaporkan 8 tahun pengalaman dengan 430 kasus supain PCNL dengan outcome yang relatif juga sangat-sangat baik, dengan operating timenya yang juga lebih rendah dibandingkan dengan drone PCNL. Sementara di Saiful Anwar Malang, kami juga mulai pelayanan endo-urologi untuk batu saluran kencing cukup banyak, namun memang ada kendala, memang di rumah sekitum umum, seringkali kita terkendala dengan pengadaan alat yang kalau rusak, suka susah untuk berdapat kembali. Dan terima kasih juga untuk banyak guru-guru dan juga ahli-ahli yang banyak mengajari saya, ini Prof. Ramzi Zaglam dari Turki, Prof. Desai yang juga pernah datang ke Malang, Dr. Joben Abraham yang dari Filipina, Prof. Ali Zumrud Bas, dan juga Dr. B. Kepo di Singapura, saya juga pernah belajar ke beliau di Glen Eagles, dan inilah Dr. Indra Warman yang mengajari saya di tahun 2016 tentang supain PCNL. Kalau sejarah PCNL mungkin kita semua sudah tahu, hanya review saja. Di tahun 1941, Ruppel & Brown itu pertama kali menggunakan sistoskop rigid untuk melihat ginjal pada saat operasi open surgery, sementara tahun 1955 adalah puncture pertama untuk mencoblos ginjal dan melakukan APG. Tapi di tahun 1976 inilah pertama kali sebetulnya Fenstrom Johansson ini melakukan perkutanius extraction dari batu ginjal. Dan di tahun 1978, inilah adalah sebetulnya tonggak sejarahnya di mana Bapak Endoyurologi, Dr. Arthur Smith, ini memperkenalkan gibbon stens melalui perkutanius nephrostomy. Ini adalah paper yang dilaporkan oleh Fenstrom Johansson, di mana selama seminggu dari hari ke hari dilebarkan sampai dengan bisa diambil batunya. Jadi kalau sekarang kita PCNL bisa langsung ngerjakan, awalnya cukup menyiksa, karena selama seminggu dilebarkan, dilebarkan, dan dilebarkan, baru ketika cukup dengan ukurannya, tracknya, baru bisa diambil batunya. Ini yang tadi saya ceritakan, dan perkembangan berikutnya adalah dari prone PCNL, tahun 90-an baru muncullah Dr. Valdivia Uria dengan supain PCNL-nya. Perubahan dari prone dengan supain sendiri sebetulnya juga karena permasalahan anestesi. Pada prone PCNL seringkali pasien-pasien dengan keadaan kardio pulmonal yang berat itu menjadi bermasalah ketika harus telungkup, sehingga orang berpikir bagaimana caranya untuk mengatasi masalah ini. Sehingga Dr. Valdivia di tahun 1990 itu mulai menggunakan supain approach. Dan ini ada banyak posisi-posisi yang lainnya, baik itu di tahun 2007 ada posisi Galdaco, Modified Valdivia, yang ini pertama kali dilaporkan untuk sekaligus combine dengan diteropong dari bawah jadi ECIRS, nanti akan diceritakan Dr. Boyke, dan saya sendiri menggunakan posisi Bars Flank Free Modified untuk supain PCNL saya. Ini banyak cara untuk prone PCNL juga, bahkan seperti ini ada yang untuk split leg, dan seperti Prof. Raph Klayman juga dari Irvine, California, split leg ini juga bisa dipakai untuk ECIRS atau etchers. Ini adalah supain PCNL, ada macam-macam juga jenisnya. Dan keuntungannya sendiri untuk supain PCNL sendiri adalah, terutama untuk kardiofaskuler, kemudian juga waktunya yang lebih cepat, dan juga perawat-perawat lebih senang. Cuma memang limitasinya adalah spasenya lebih sedikit, mobilitas dari ginjana lebih tinggi, dan kita kadang-kadang lebih susah untuk interposisi X-ray projection-nya. Tapi kalau lama-lama sudah biasa, untuk triangulasi juga tidak terlalu sulit. Sehingga yang paling suka untuk supain PCNL adalah dari sisi anestesiologi, karena secara kardio-pulmonal itu lebih simpel. Awal-awal saya menggunakan prone PCNL, anestesi di Malang itu menggunakan gentle anesthesia, dengan intubasi non-king, dan lain sebagainya. Sementara sekarang, menggunakan spinal anesthesia cukup. Walaupun memang mungkin di senter-senter lain, di rumah sakit lain, prone PCNL pun bisa dilakukan juga dengan spinal anesthesia. Dan secara manajerial, sebetulnya supain PCNL, karena tadi perbandingannya dengan jurnal anesthesia bisa lebih murah. Dan waktu operasinya juga lebih cepat. Untuk horologiknya, kalau itu lebih enak, karena tangan sendiri tidak terkena X-ray, dan terutama untuk instrumen-instrumen saya, sejak saya berpindah ke supain PCNL, mereka senang sekali tidak perlu harus membalik-balik pasien, terutama pasien-pasien yang obese. Komplikasinya sendiri juga kurang lebih sama sebetulnya. Kalau penelitian atau laporan dari India, dari Perancis, itu ternyata outcome komplikasinya sebetulnya kurang lebih sama. Dan komplikasi ini sendiri sebetulnya yang paling banyak adalah komplikasi ringan, seperti renal palenchymal injury, perioperative printing yang bisa ditangani dengan transfusi. Sementara yang berat-berat, seperti penemotorak, sematotorak, colon perforation, semuanya hampir di bawah 1%. Dan komplikasinya sendiri juga di paper yang dikatakan dibuat oleh sejawat dari Perancis dan Inggris, ternyata clefian skornya itu yang lebih ringan. Ini juga ada satu paper dari India bahwa walaupun tertera 28,69%, tapi sebetulnya yang komplikasi-komplikasi ringan inilah yang lebih dominan. Kemudian apa bedanya supaya dengan prone PCNL? Sebetulnya tidak ada yang berbeda. Tidak ada yang signifikan berbeda hanya waktu operatifnya saja. Bahkan di satu paper yang dilakukan oleh Farad Har, itu operatifnya tidak terlalu berbeda walaupun sedikit lebih cepat di supaya PCNL. Tapi ada yang lain juga dari China, ternyata operatif timenya lebih cepat, sementara stone free rate, hospital stay, dan complication rate-nya itu kurang lebih sama saja. Management of complication tergantung kondisinya mulai dari pemberian antibiotik, prolong nefrostomy, kemudian kalau perlu juga sampai eksplorasi laparatomy. Ini bisa dikerjakan tergantung kondisi yang dibutuhkan. Sementara untuk pengalaman kami sendiri di Malang, kita sudah pernah melaporkan bahwa pada saat perubahan antara prone dengan supain, ternyata komplikasi yang terjadi antara prone PCNL dengan early supain PCNL, itu tidak terlalu banyak berbeda secara signifikan. Dan semuanya hampir bisa dibilang adalah komplikasi-komplikasi yang ringan. Tapi secara jujur, dari pengalaman yang pernah saya kerjakan, saya 8 tahun jadi urologis dan baru mengerjakan sekitar 800 PCNL, saya pernah mengalami beberapa komplikasi yang cukup serius, yaitu 2 kali colonic injury, dan 1 posisi prone, 1 posisi supain. Pelajaran yang saya ambil dari ini adalah kedua-duanya tidak menggunakan preoperatif CT scan. Jadi akhirnya sekarang saya pasti meminta CT scan non-kontras atau CT IVU apabila diperlukan untuk mengetahui ada apa yang menghalangi saya dengan ginjalnya. Kemudian 3 IV fistula membentuk procedo aneurysm dan pasiennya kemudian terus hematuria pada pasien yang diabetik dan pada pasien-pasien yang saya lakukan non-populary puncture. Ini ya memang cukup menantang, tapi memang ada Litschias Kos yang dari Jijunani mengatakan bahwa sebenarnya non-populary puncture pun tidak ada masalah. Satu kematian karena memang kondisi sepsis itu yang pernah saya alami, yang terburuk yang pernah saya alami. Sehingga yang saya ambil pelajaran adalah saya selalu menggunakan CT scan preoperatively. Kemudian kalau memang mendapatkan pasien dengan push, maka saya akan berhenti. Pasang stand dan tunggu perkembangannya. Hati-hati pada pasien dengan diabetes dan juga pada pasien-pasien yang obes. Kemudian ya sebisa mungkin menghindari non-populary puncture. Dan satu hal, saya selalu mereview CT scan sendiri. Walaupun radiologi itu membaca, tapi karena kitalah yang melakukan operasi, maka kita sendiri yang harus melihat. Seperti pada gambar ini contohnya, kita harus melihat bahwa ada kolon yang menghalangi kulit dengan ginjal. Sehingga ini yang perlu kita waspadai. Kalau dengan BOF ini pasti tidak kelihatan. Sehingga saya menggunakan, ini bukan endorsement, tapi saya menggunakan software Horos untuk mengevaluasi CT scan-CT scan yang saya minta. Bagaimana saya melakukan? Banyak yang ngomong bahwa yang penting PCNL itu pangcernya. Ada lagi yang ngomong yang penting dilatasinya bagus. Atau yang penting adalah fragmentasinya. Enggak. Semuanya sangat penting. Ini adalah satu kesatuan. Tidak ada satupun yang lebih penting daripada yang lain karena ketiga-tiganya harus dilakukan dengan baik. Tapi yang penting adalah untuk menghindari komplikasi dan meningkatkan stone free rate dan keamanan untuk pasien. Yang pertama, it has to be a proper surgeon. Artinya kita harus berlatih yang baik, belajar dari ahlinya. Seperti saya belajar dari guru, maha guru saya, Prof Dodi di Surabaya. Beliau yang memberikan dasar-dasar mengenai PCNL. Dan kami banyak berdiskusi. Saya juga sering-sering sekali konsultasi dengan beliau. Terima kasih, Prof. Masih mau terima konsul saya, Prof. Kadang-kadang kalau pasien susah. Kemudian juga Prof. Mais Desai. Ini sangat sering kami ketemu di event internasional kami berdiskusi. Prof. Saglam, Dr. B. Kepo, dan Dr. Joben. Dr. Joben ini yang juga menginspirasi saya bagaimana keuntungan dari apropole puncture. Juga Dr. Indra Warman, terima kasih yang hadir pada malam hari ini telah mengajari saya. Kemudian yang kedua, kita juga harus sadar bahwa kita harus punya proper instrument. Bahwa instrument ini menjadi sangat penting dalam angka atau dalam keberhasilan kualitas pekerjaan kita. Jadi kalau saya sendiri, saya punya, saya selalu di rumah sakit saya, saya ada nefroskop yang normal, yang pendek, yang panjang juga ada, mini nefroskop juga ada. Saya tidak lebih kecil lagi dari mini nefroskop, karena memang satu, cost effectiveness-nya juga harus saya pikirkan, namun ukuran-ukuran kecil dan ukuran standar 24 friends dan 12 friends ini sudah cukup untuk kita kerjakan. Kemudian berbagai macam forceps, dilator, banyak teman-teman mungkin yang menggunakan dilator one step dilator yang pakai teflon itu. Cuma saya sampai sekarang masih mencintai alkendilator, karena alkendilator ini mungkin kuat bertahan seribu tahun, jadi nggak pernah rusak rasanya, sehingga sangat cost effective. Kemudian forceps-nya, dan alat penembak batu juga penting. Bahwa memang kita harus sangat sadar bahwa menembak batu itu menjadi bagian yang sangat penting dari pekerjaan kita, sehingga kita harus betul-betul tahu alat mana yang mau kita pakai. Apakah kita menggunakan kombinasi seperti ini, atau laser, atau yang punya Boston Scientific ini juga pernah saya coba, sangat bagus sekali, dan ini bisa kita coba. Namun untuk PCNL, memang saya lebih merekomendasikan yang ultrasound combined dengan pneumatik, atau, namun untuk sebagian besar, saya sendiri sekarang menggunakan pneumatik sebetulnya. Karena ultrasound probe sendiri ada umurnya, sehingga harus sedikit lebih awet. Dan ini, guidewire, saya pasti akan selalu mengerjakan dengan super stiff guidewire. Saya nggak mau mengerjakan PCNL tanpa super stiff guidewire, karena ini yang sangat memudahkan kehidupan kita ketika melakukan PCNL. Kemudian untuk supaya PCNL, biasanya kita kalau prone itu dibuka, ini ditutup outletnya, jadi supaya flow-nya lebih besar ke dalam, dan posisinya, kita harus betul-betul mengerti bagaimana memposisikan, saya menggunakan posisi Barts Flying Free, kalau di rumah sakit swasta saya, kebetulan saya juga menyiapkan Allen Stirrup seperti ini, ini sangat enak sekali, jadi kapanpun kita butuh perubahan posisi, sangat mudah, jadi kalau kita perlu balik ke posisi URS, atau posisinya nggak enak, kita bisa atur dengan ini. Jadi ini sangat membantu kita, kita harus mengetahui posisi ginjalnya, sehingga ada bantal yang saya bikin, ini kurang lebih ukurannya 20 derajat, sehingga aksis dari ginjal akan sejajar dengan bednya. ini di posterior aksis line, dan enaknya supaya PCNL ini, saya memang, saya adalah ahli bedah, ahli urologi yang males, jadi saya selalu duduk, tidak pernah berdiri lagi kalau kerja. Jadi yang berikutnya adalah good puncture, selalu keluar dengan urin yang jernih seperti ini, itu yang penting, kemudian saya juga kalau pakai mini PCNL, untuk safety guide wire, saya menggunakan double man untuk taruh dua buah guide wire di dalam ginjal. Dan dilatasi sendiri harus sangat smooth, memang bukan di coblos gitu ya, tapi memang harus twisting dengan lembut, tapi dengan gentle. Tapi saya selalu naruh tangan saya, jari, untuk menghalangi saya, overshoot, dan melakukan true and true pada ginjalnya. Proper team, jadi saya sendiri sejak tahun 2012, saya mengerjakan PCNL dengan instrumen saya, dengan perawat tenaga perawat saya, baik itu di permasakit umum maupun di swasta, ini adalah instrumen saya, jadi dia sudah hafal betul, saya maunya gimana, alat-alat saya apa, ini sangat memudahkan kita untuk bekerja. Kemudian yang pasti, kita juga harus selalu membagi ini kepada young generation, yang Dr. Andri, sehingga saya senang sekali, kalau sekarang di Saiful Anwar itu, sudah ada jagoan-jagoan PCNL yang muda, Dr. Andri, Dr. Peladana, Dr. Topik, Dr. Medi, ini bisa meringankan tugas-tugas kami, tugas-tugas saya maksudnya. PCNL di Malang sendiri, pada tahun 2012 sampai 2014, pernah dilaporkan Dr. Arley, dengan sukses rate yang lumayan bagus pada saat itu, sementara pada awal perubahan dari supine ke prone, ternyata tadi sudah saya laporkan, perbedaannya itu adalah di operatif time, dan cost-nya. Operatif time, anesthesia time, dan cost juga, ini lebih murah di supine PCNL. Sehingga memang di PCNL ini sendiri, bisa saya kerjakan di rumah sakit swasta saya, yang tipe B, kalau kita bermasalah dengan BPJS, jadi tipe B saja kita bisa melakukan supine PCNL. dan take home message dari saya adalah, supine PCNL sebetulnya efekasinya sama, dengan complication rate-nya sama, yang membedakan adalah, untuk operator kita bisa lebih cepat, bisa lebih cepat sekitar 15 sampai 30 menit, untuk perawat, positioningnya juga lebih simple, anestesiologisnya lebih senang, karena kardio pulmonalnya bisa dikontrol, untuk manajemennya lebih cost-effective, tapi ada pernyataan, once you shift to supine, apakah tidak pernah balik prone lagi? Saya sendiri terus terang, saya pernah kembali melakukan prone PCNL, karena memang kebutuhan kasusnya. Jadi pada dasarnya supine, mau prone, mau natural position, mau upper, lower, puncture, ini semua conditional. Yang penting kita mengerti, understanding apa yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kerjaan kita, meminimalisasi komplikasi, dan mengoptimalkan outcome-nya. Yang utama adalah, patient safety adalah top priority kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini, mengenai supine PCNL. Terima kasih pada seluruh mentor-mentor saya yang telah mengajari saya ilmu PCNL. Demikian, mengenai supine PCNL. Mungkin apabila ada pertanyaan, saya akan buka chatbox dulu. Ini kayaknya soalnya mulai moderator, presenter, dan operator ini, saya juga nih soalnya. Oke. Sementara belum ada pertanyaan ya. Mungkin Prof Dodi, saya hanya memberikan selamat saja, dan terus terang, saya orangnya prone PNL sejak tahun 1984, bulan Oktober. Kemudian, saya memang tidak pede untuk melakukan supine, sampai saya melihat murid-murid saya kok pinter. Akhirnya saya coba, sekarang memang 90% saya supine, tapi saya kadang-kadang melakukan prone, supaya, karena itu adalah favorit saya yang pertama. pada waktu saya pindah, peraturan saya agak kesulitan untuk supine, karena tidak biasa. Malahan mereka prone lebih cepat pindah-pindahnya. Aneh ya. Kemudian, di samping itu juga bahwa apapun namanya, saya sebetulnya sudah supine tahun 89-90 gitu ya. Tapi tidak saya teruskan. Kemudian, apapun itu Valdivia, Uria, atau apapun namanya, sebetulnya tidak terlalu penting. Jadi, kalau kaki kanan, misalnya ginjal kanan, kakik kanannya lurus saja, pokoknya diganjel, kirinya agak mertinggerang sedikit, tidak apa-apa. Pokoknya kita yakin arahnya betul. Dan miring. Betul. Akhirnya saya diyakinkan oleh Boike dan Paksi, bahwa itu tidak berbahaya. Jadi, aliran kepercayaan saya berubah bahwa supine itu tidak bahaya. Satu. Yang kedua, bahwa PNL itu harus dikuasai oleh seorang SPU Indonesia. Jadi, harus dihajarkan pada mulai dari program studi. Sejak 86-87 kita sudah mengajarkan dan kita menyebarkan dan ilmu itu harus diamalkan. Jadi, seorang SPU Indonesia harus bisa PNL. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Dodi, guru kami tercinta. Dan ya, karena Prof. Dodilah, saya dan Mas Boike juga bisa bisa PCNL ya. Oke, mungkin tidak perlu berlama-lama lagi, karena setelah ini juga, nanti mungkin kalau masih ada pertanyaan yang ingin disampaikan, silakan dimasukkan di chatbox. Nanti kita akan bisa diskusi di akhir seluruh presentasi. Yang berikutnya adalah Dr. Boyko Subali, beliau sahabat saya, kakak saya, saudara saya, dari Samarinda. Ini adalah seorang sahabat yang selalu membuat saya terlecut untuk apa ya, berdiskusi dan kadang-kadang berantem malah. Justru itulah ramainya hubungan kami berdua. Jadi antara berantem, tapi berantem ilmiah, kadang-kadang inilah serunya kalau kita berdua ngumpul, nanti kita akan coba diskusikan beberapa kasus bagaimana versi Boyko dan bagaimana versi Paksi. Dr. Boyko akan ngomong tentang ICIRS, Endoscopy Combined Internal Surgery, karena memang rumah sakitnya cukup mewah di Samarinda, punya semuanya, jadi cukup beruntung beliau, semoga bisa menginspirasi kita semua. Dr. Boyko, silahkan Dr. Boyko. Terima kasih Dr. Paksi, saya akan share screen. Apa screen saya terlihat jelas sekarang? Aman, aman. Oke. Terima kasih atas kesempatan diberikan. terima kasih kepada Boston Scientific yang sudah mempercayakan saya dan Dr. Paksi juga untuk cerita sedikit tentang ICIRS. Jadi, di sini judulnya ICIRS Best of World Words. Jadi, ada cerita lucu sebetulnya buat pembukaan. Jadi, saya sama Paksi gitu. Paksi adalah orang PCNL, semua gue PCNL gitu kan. kalau saya sendiri, karena saya sendiri nggak terlalu mahir operasi benarnya. Terus, kebetulan kok ya RIERS ternyata menyenangkan sekali dan ternyata kasus juga banyak, akhirnya bisa berevolusi. Akhirnya, kalau yang tadi dibilang sama Ruta Paksi itu, berantem ilmiahnya itu soal RIERS dan PCNL dan terima kasih sekali kepada guru saya, Prof Dodi, yang sudah mengajari saya PCNL untuk sekolah dan juga kepada guru saya yang satunya juga, Dr. Indra Warman, yang sudah mengajari saya untuk supaya PCNL, jadi bisa ibaratnya sekarang di Samarinda itu kita ngerjain RIERS, ngerjain PCNL dan ECHIRS gitu lumayan sering. ini, terima kasih tadi, kehormatan buat saya bisa berada di antara foto-foto itu, jujur itu kehormatan. Ini juga kehormatan buat saya bisa main musik waktu itu, waktu Rufya satu tahun lalu depan idola saya, guru saya Prof Dodi, yang selalu saya konsuli. Terima kasih Prof. Ini di sini, jadi kalau boleh tunjukin, di atas itu ada partner saya sekarang di Samarinda, Dr. Riki, kita ngerjain banyak hal bareng. Kemudian ada Dr. Paksi, ada Dr. Biria, salah satu idola saya yang selalu menendang dan apa ya istilahnya ya, Dr. Biria itu selalu ayo nulis, gitu. Itu penting sekali buat kami, soalnya kalau nggak ditendang, itu roh kampung kayak saya maka mau nulis, gitu. Dan juga Prof Dodi. Ini adalah tadi yang saya bilang, guru saya satunya, tadi saya lihat beliau juga ada, terima kasih sekali atas ilmunya yang sudah buat saya bisa mengubah begitu banyak hal di Samarinda. Oke, kita akan bicara mulai dari sejarahnya Exiers sebetulnya. tadi Pak Si sudah menyebut untuk awalnya PCNL, di sini saya akan menggampungkan jadi dari sejarahnya PCNL dan juga sejarahnya Uretroskopi, Uretrorinuskopi. Kalau boleh cerita sedikit, kemarin sempat ngikutin di Twitter, jadi ada satu orang yang complain, kenapa complain, karena sekarang tuh katanya istilahnya banyak banget, istilahnya ada Rears. Baru bedanya Rears sama Uretroskopi, itu kan Uretroskopi juga benarnya, oke Uretroskopi. Terus kalau kita lihat juga Exiers, loh Exiers, Exiers kan ada Uretroskopinya juga. Jadi, kalau melihat trennya sekarang, saya mohon dikoreksi kalau salah, trennya itu istilah-istilah yang aneh-aneh, cantik-cantik Exiers, Flexible Uretroskopi, Anti-Grid, Uretroskopi, istilah yang cantik-cantik itu banyakkan dari Eropa. Kalau di Amerika, sebetulnya saya perhatiin istilahnya ya, mau itu Rears ya Uretroskopi juga, gitu. Jadi, di sini kita bisa lihat Uretroskopi, tahun 1929 sudah dikerjakan. Kemudian, Flexible Uretroskopi itu dikerjakan mulai tahun 1954, kemudian tahun 1987, Valdivia sudah melakukan supain PCNL, Profesor Grasso tahun 1993 sudah prone Echirs, jadi itu sudah jauh sekali sebetulnya. kemudian Profesor Iberluizia dari Spanyol yang memperkenalkan Gandakau Modified Supine Valdivia Position. Dan itu adalah yang menjadi tonggak dari begitu banyak hal yang terjadi setelah itu. Jadi, kalau boleh cerita sedikit, kalau saya baca dari bukunya Profesor Scofone yang kebetulan berkunjung ke Profesor Iberluizia itu selama bertahun-tahun teknik dari Supine PCNL itu ter ini, terkungkung di Spanyol. Bukan yang mereka tidak mau berbagi, tapi karena memang kenyataannya tidak ada yang tahu. Jadi, ketika Profesor Scofone datang ke Spanyol, barulah sama dia dibawa dan diperkenalkan ke dunia. Kalau kita boleh bicara, pertama, dari guideline, ini adalah guideline-nya IAUI. Guideline-nya IAUI kebetulan mengkombinasikan antara guideline-nya EAU dan AUA meskipun basisnya adalah guideline-nya EAU sebetulnya. Di sini kita bisa melihat bahwa untuk batu ginjal, kecuali batu Kalix inferior 10 sampai 20 mili, itu kalau kurang dari 1 cm, itu pilihan pertamanya adalah SWL atau RIRS. Pilihan keduanya PCNL. Sedangkan kalau batunya ukurannya 1 sampai 2 cm, maka RIRS, SWL, dan PNL itu adalah pilihan yang kira-kira separah. Sedangkan kalau PCNL itu, sorry, untuk batu yang lebih dari 2 cm, maka pilihan pertamanya adalah PCNL, kemudian pilihan keduanya adalah RIRS atau SWL, sedangkan operasi terbuka selalu punya tempat untuk batu yang ukurannya lebih dari 2 cm. Sedangkan untuk batu, Kalix inferior, ini special, maka kalau ada faktor pahambat, misalnya sudut dari PELVIO KALIXL sistemnya itu tajam, bila ternyata faktor penghambatnya tidak ada, maka SWL bisa dikerjakan, sedangkan kalau faktor penghambatnya ada, pilihan pertamanya adalah RIRS atau PCNL, dan sebaiknya sih nggak SWL, gitu. Sebetulnya kalau sampai di sini sih, obrolan bercandaan SNL sama paksi, kayaknya udah ini, udah terpecahkan, sebetulnya mau PCNL, mau RIRS mah, oke aja. Nah, tapi sekarang malam ini kita tidak membahas RIRS, karena RIRS akan dibahas oleh Dr. BK Po, nanti kita akan bicara soal ECHIRS. Nah, ECHIRS tidak akan ada tanpa adanya Gardaqo Modified Supine Valdivia Position. Jadi ceritanya, kejadiannya sih emang, waktu itu sedang dilakukan PCNL, Supine, ini ada di bukunya Profesor Skoponi, dilakukan Supine Pescian L, kemudian ternyata ada batu yang turun ke ureter, akhirnya asistennya Profesor Iberluzea itu mengambil uretroskop, kemudian masuk dan melakukan URS pada pasien itu tanpa mengubah posisi. Itulah awalnya dari ECHIRS, jadi bisa mengerjakan dari samping dan dari bawah. Kemudian di tahun 2007 disebutkan bahwa ECHIRS adalah evolusi logis dari PCNL dan juga old prone split leg position. Jadi itu adalah evolusinya. Ketika posisinya itu sudah supine, dengan posisi supine, kita bisa melakukan apapun yang kita mau. Maksudnya, apapun yang kita mau, artinya, kalau misalnya kita perlu melakukan uretroskopi yang retrograde, kita bisa kerjakan. Kalau kita mau melakukan uretroskopi yang anti-grade, bisa kita kerjakan juga. Jangan bingung sama istilahnya, karena memang sebetulnya kalau kita mau melakukan uretroskopi yang anti-grade, itu sangat memungkinkan dengan Gadda Kawa Modified Valdevia Position. Nah, ini adalah hal yang menurut saya sangat penting. Kapan mengerjakan etchers? Yang harus kita sadari adalah etchers itu bukan prosedur yang berdiri sendiri. Biasanya, saya akan bicara pengalaman pribadi dulu di Samarinda, kami akan mengerjakan etchers pada batu-batu yang kompleks. Batu yang kompleks artinya bukan sekedar, anggaplah staghorn, misalnya gitu, bukan sekedar itu, tapi misalnya ada batu besar di ginjal dan ada batu di ureter, misalnya. Itu biasanya kita akan merencanakan etchers. Kemudian, Gadda Kawa Modified Valdevia Position itu akan membuat yang kelihatannya susah, itu menjadi jauh lebih mudah. Kalau boleh jujur, justru kami sering melakukan kombinasi ini pada batu ureter yang infected. Batu ureter infected itu apalagi gede ya, jadi ukurannya let's say 1,5 cm gitu batu ureternya, infected sudah lama, bawahnya meliuk-liuk, itu kita WRS juga setengah mati pasti. Mau diopen, emang. Itu adalah, menurut saya, salah satu tempat untuk melakukan combined approach. Ini, ini saya cerita pengalaman yang di Samarinda. Kapan kita melakukan risk, PCNL, sorry, itu maksudnya echers. RIRS itu kalau kita ketemu batu kecil-kecil, multiple dikijal, jadi kita bisa bersihkan satu per satu batunya, atau single stone 2 cm, 3 cm, kemarin kami baru merjakan batu 3 cm, batu pilum dan bisa bersih. Atau SWL yang gagal. Sedangkan PCNL, di Samarinda terutama kami pergunakan untuk batu staghorn, satu batu pilum gede, dan juga satu batu pilum gede dengan di lower pool banyak batu kecil-kecil. Nah, kami mempertimbangkan echers, echers di sini adalah echers yang menggunakan PNL dan flexible orthoscopy, macam-macam sebetulnya echers itu. Kami akan mempertimbangkan combined approach antara PCNL dan flexible orthoscopy bila batu-batunya itu berada di tempat-tempat yang susah dicapai dengan menggunakan satu akses. Ini biasanya untuk poin yang pertama ini biasanya kami temukan bila pas PCNL terus ada bagian-bagian yang tidak bisa dicapai. Biasanya diawali dengan PCNL dan karena disama Rinda menggunakan supine PCNL maka ketika kami perlu melakukan flexible orthoscopy dari bawah itu bisa langsung kami kerjakan. Kemudian juga kalau akan sulit mengerjakan multiple track misalnya ada hepatomegalis splenomegalis atau retrocolon. kalau kita kesulitan batunya kira-kira susah dan kayaknya mau multi-puncher juga susah maka Aksirs punya tempat. Seperti yang saya bilang batu ginjal dengan batu ureter berarti approach dari atas dari bawah akan menyenangkan serta nefrokalsinosis dengan batu yang besar. Nefrokalsinosis ini sendiri sebetulnya menarik ya. Jadi kadang-kadang ada nefrokalsinosis yang menjadi batu piilum akhirnya karena dia lepas dari sangkutannya kemudian menjadi batu piilum dan itu adalah sesuatu yang akan susah kita bersihkan dengan satu modalitas saja. Karena itu Aksirs akan selalu punya tempat pada nefrokalsinosis dengan batu ginjal yang besar. Flexible ureteroskopi pada Aksirs itu ngapain aja sih? Pertama seperti yang sama-sama kita ketahui kita bisa melakukan evaluasi tractus urinarius. Sebelum kita mulai mengerjakan semua itu kita bisa lihat apakah ada stenosis dari ureternya apakah ada stenosis UPJ yang mungkin itu menjadi penyepat batunya yang tidak kelihatan pada diagnostik sebelumnya. Kemudian juga kita bisa melihat apakah ada yang kadang-kadang ketemu misalnya di vertikulum yang juga karena standar kita menggunakan non-kontras kadang-kadang tidak kelihatan pada peniksaan awal. Kemudian juga bisa melihat anatomi dinamis dari tractus unarius apakah kita bisa melihat adanya spasme dari ureter seperti itu. Kemudian juga melihat kemungkinan-kemungkinan yang bisa dilakukan pada batu tersebut. Misalnya ternyata batunya itu mudah bergerak. Jadi saya suka sekali menggunakan teknik pophorning pada riris pada batu yang kalixnya besar karena dengan kita taruh fibernya di dekat batunya maka batunya akan mendatangi fiber dan menyerahkan diri untuk ditembak. Itu saya menyenangkan sekali. Jadi kadang-kadang meskipun kita siapin peralatan macam-macam taunya batunya ternyata berada dalam kalix yang besar dan menyenangkan untuk ditembak. Itu ideal sekali. Saya suka. kemudian juga bisa untuk dipakai untuk melihat ketika kita puncher kita apakah berada di posisi yang benar seperti itu. Itu bisa dilihat dengan menggunakan fleksibel ritroskopi dan juga bisa untuk mengevaluasi litotripsi kita yang kita kerjakan dengan PCNL apakah tidak merusak kemana-mana itu bisa. Tapi saya terus jarang menggunakan yang itu. Kemudian setelah semua prosedur maka kita bisa mengerjakan evaluasi untuk mengetahui seberapa bersih yang sudah kita kerjakan. Apalagi pada batu-batu yang bersifat radiolusen mungkin akan sulit mengevaluasinya dengan X-ray maka penggunaan fleksibel ritroskopi akan sangat menyenangkan akan sangat berguna. Kemudian fleksibel ritroskopi juga kita pakai untuk mengambil guidewire dari puncher kita di ginjal. Nanti akan ada gambarnya dimana salah satu trik untuk membuat ketika kita puncher pada supaya PCNL itu supaya tidak terlalu bergerak ginjalnya salah satu triknya adalah dengan mengambil guidewire yang kita masukkan dari ginjal itu kita tarik keluar sampai ke luar tubuh dari uretra disebut sebagai suatu kebab position sebetulnya itu dan hasilnya adalah ketika kita mau melakukan dilatasi ginjalnya akan lebih fix kalau pada teman-teman yang mengerjakan supaya PCNL mungkin beberapa kali mengalami kalau kita lakukan dilatasi apalagi kalau memakai alken itu ginjalnya bergerak ada macam-macam trik yang bisa dikerjakan dokter Faksi tadi menyebutkan beberapa kalau dari saya sih saya suka memasang guidewire saya tarik keluar dari uretra sehingga ginjala lebih fix ini juga menciptakan waterpath jadi kalau misalnya kita mau mempuncture terutama batu staghorn itu maka kita bisa masukkan puncture sebelumnya bisa kita alirkan air dari flexible road supply kita untuk membuat jarak antara batu dengan kalix itu menjadi lebih jauh sehingga kita bisa mempuncture dengan lebih enak kemudian juga pasti kita pernah ngalamin kalau mengerjakan PCNL itu batunya di ujung situ tepuk dikit bisa ke sini tapi tidak bisa masuk pada tempat seperti itu biasanya penggunaan fleksibel retroskop akan bisa mencapai batu tersebut dengan dibalik dengan bimbingan dari nephroskopnya kemudian kalau misalnya kita sudah berhasil mengerjakan tindakan batu kompleks kita bisa melakukan pecahan-pecahannya itu dari bawah bisa dari nephrostomia juga yang menarik adalah salah satu trik yang membuat saya terbelalak itu salah satu trik dari Prof. Traxer dengan memasukkan darah ke pecahan-pecahan batunya kemudian darahnya itu akan menjadi clot clotnya memegang pecahan batunya dan clotnya ditarik keluar itu adalah teknik yang waktu pertama saya lihat itu membuat terbelalak step-stepnya X-hears yang pasti posisi pasien nanti kita akan lihat gambarnya kemudian kita akan melakukan rears retrograde untuk mengevaluasi calyx dikinjalnya kemudian dilakukan puncture dilatasi standar kemudian kita bisa melakukan intracorporeal lithotripsy bisa melakukannya melalui PNL dan bisa juga melakukannya dengan flexible retroscope dua-duanya kemudian kita lakukan fragment evacuation setelah kita pecah fragment ini dikeluarkan semua kalau boleh cerita sebetulnya stone ferret itu di banyak artikel itu dimainkan jadi ada yang dibilang sebagai non-significant insignificant stone residual contohnya seperti itu jadi batu ukuran berapa yang dibilang sebagai sisa batu ukuran berapa yang dibilang itu bukan sisa itu suatu insignificant stone residual saya pribadi berpendapat kita harus bisa menyelesaikan semuanya kita harus bisa bersihkan semua batu kemudian kita setelah semua fragment kita keluarkan dilakukan flexible evaluation lagi terus kita bisa lakukan pemasangan nefrostomy distan atau tubeless saya banyak sekali berkursi sama Ruter Paksi mengenai ini dan saya sangat setuju dengan pendapat banyak tokoh yang mengatakan kalau tubeless itu sendiri sebetulnya ya gimana ya gitu saya sendiri praktis praktis saat ini tidak pernah tubeless kalau edgiers biasanya bisa saya pasang stand standnya tapi kalau misalnya saya merasa cukup tenang maka standnya akan saya pasang dengan benang jadi standnya kalau stand kan stand yang ada benangnya saya akan pasang stand yang ada benangnya besoknya kalau bagus semua saya bisa langsung tarik atau dipasangin ureter katheter pastinya kemudian skin treatment dan track closure kita evaluasi komplikasinya tensi pasien bagaimana kemudian setelah itu kita akan bisa lakukan evaluasi dari outcome kalau boleh cerita ini yang saat ini sedang ada di Samarinda belum nambah lagi kita lagi gak banyak operasi teruskan karena COVID ini sangat sangat menurunkan angka operasi kami kalau boleh cerita sedikit di era COVID Maret itu Maret April oh sorry April awal kami sudah stop operasi di IBS jadi tidak ada operasi elektif di instalasi bedah sentral di Samarinda kami tidak operasi selama bulan April Mei praktis dua bulan kami hanya operasi emergency kemudian bulan Mei akhir kami mulai mengerjakan operasi elektif lagi bulan Juni jadi Juni itu kami sudah full full operasi kembali seperti biasa dengan mewajibkan semua pasien di repites waktu itu tapi kemudian saat ini kami terpaksa kembali menurunkan load operasi karena di Samarinda mulai pertengahan Juli pertengahan Juli itu kami sudah mulai menemukan kematian karena COVID di Samarinda kemudian kalau misalnya sempat ada yang melihat data dari korban COVID saat ini di Indonesia maka Kalimantan Timur adalah provinsi dengan peningkatan angka kematian tertinggi di Indonesia maksudnya kami tadinya selama berbulan-bulan itu nol kematiannya dan sekarang kami sudah melonjak sekarang sudah lima puluhan yang meninggal rasanya dan yang meninggal itu benar-benar gak pandang bulu literally dari mulai masyarakat biasa dokter sampai krejirit Samarinda kayaknya juga kena seperti itu kemudian untuk fleksibel rotoskopinya untuk sumber powernya kami biasanya menggunakan holobium laser lumensis sampai sekarang belum ganti udah mulai 2013 ya udah 7 tahun artinya belum ganti lumayan banget kemudian kami juga baru dapat pemainan baru awal tahun ini ini saya kenal mulai dari waktu sekolah dulu dan sampai sekarang kalau dipakai masih enak banget terus barang ini kami baru dapat awal tahun ini rasanya jadi untuk PNL benar-benar enak dan sekarang sudah mulai terpikir seperti yang dokter Paksi bilang juga kalau probe dari ultrasound-nya itu mesti diirin-irin jadi ya mudah-mudahan awet ini juga perlu dibahas mengenai komplikasi kadang-kadang orang tidak terlalu melihat komplikasinya tapi kalau pada Echirs pasti kita harus waspada karena komplikasi yang terjadi bisa karena PNL-nya bisa karena jadi pada tindakan anti-grade-nya atau pada tindakan retrograde-nya saya selalu menekankan bahwa RIRS nanti akan dibahas oleh dokter Poh pasti RIRS bukannya tanpa risiko bahkan angka kematian karena RIRS saja bukan pada Echirs itu ditemukan dan ada tidak tidak dibilang ini itu ini aman tapi tetap angka komplikasi dan kematiannya ada disini kita lihat bahwa grade 1 itu event apapun selain tindakan itu yang kalau dibiarkan akan ada resolusi spontannya jadi misalnya contoh paling gampang misalnya kita masuk terus pas kita mundur itu ada kelihatan bagian yang berdarah saja itu sebetulnya grade 1 kemudian kalau grade 2 itu perlu pengobatan tertentu misalnya kita terpaksa harus menambahkan antibiotik atau transfusi grade 3 itu memerlukan tindakan tambahan setelah tindakan itu jadi kalau misalnya kita habis tindakan terus terpaksa pasang stand itu sebetulnya sudah grade 3 grade 5 itu yang kematian ini ini disini di 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 perjelas kalau pada tindakan-tindakan yang trans-uretral jadi ada perdarahan sedikit ada injuri dari mukosa sedikit gitu ya terus kalau yang grade 2 itu perlu dipasang stand itu grade 2A kalau grade 2B itu mungkin kalau kita apa namanya perlu tindakan lagi di dekat-dekat itu misalnya nih gampang-gampangannya kayaknya abis PNL terus ternyata ada batunya turun terus kita harus masuk dari bawah itu grade 2B ternyata avulsion itu semaksud grade 3 udah nah ini adalah gambar yang sangat disukai oleh Profesor Grasso Profesor Grasso itu adalah penciptanya fleksibel oritoskopi dan beliau termasuk yang anti menggunakan aksesif beliau anti menggunakan aksesif sangat minimal memakai aksesif kalau saya pribadi malah harus memakai aksesif kenapa? karena dengan menggunakan aksesif kita bisa memperpanjang umurnya fleksibel oritoskopi kita kita negara miskin kalau misalnya fleksibel oritoskopi yang mahal itu gampang rusak-rusak sebentar-sentar rusak sebentar-sentar berhenti tindakan kita untungnya sekarang sudah ada fleksibel oritoskopi yang disposable furus yang disposable itu benar-benar ini ya benar-benar asik menurut saya asiknya karena terutama untuk batu-batu kompleks itu saya akan menggunakan disposable fleksibel oritoskopi karena jadi enggak enggak ada beban jadinya kita bisa ban dia kemanapun kita mau misalnya kalau misalnya tanda petik misalnya rusak yaudah yang namanya disposable ya gimana lagi kan gitu ya tapi kalau misalnya maka yang reusable harga 600 juta terus abis itu batunya susah kita ban terus dia patah apa bandernya patah di dalam misalnya gitu saya pernah ngalamin terus terang itu rasanya itu sedih banget aduh barang semua hal ini rusak kayak gini ya Dr. Boy sorry 2 minutes 2 minutes oke good soal tadi di presiden harus nunggu Dr. Po nah disini kita bisa lihat mukosa avulsin mukosanya disini sedikit nih type 1 kadang-kadang bisa begini seperti ini tapi yang berat itu sampai robek sampai kelihatan lemaknya seperti ini posisi ini adalah posisi prone ini yang klasik valdivia position supine PCNL jadi benar-benar supine dan tangan diletakkan di dada ini yang gagal modified valdivia position dimana kita bisa meng approach sebentar bisa meng-approach dari atas dan dari bawah ini penting oh ya kalau saya boleh cerita sedikit di sama rinda itu ad cheers tidak harus dikerjakan oleh dua operator jadi kadang-kadang karena misalnya Dr. Key lagi sibuk-sibuknya jadi juga banyak operasi terus kita perlu ad cheers maka yang saya lakukan adalah kita bergantian saya bergantian atas-bawah kalau pasal lagi main di atas yang di bawah dipergainin sama perawat kalau saya lagi main di bawah yang di atas dipergainin sama perawat jadi it is doable bisa gak asik-asik banget tapi bisa kemudian si amnya biasanya posisinya seperti ini saya ingat sekali dulu waktu pertama kali belajar PCNL prone maka posisi dari si am itu akan kita maju-mundurkan 30 derajat seperti itu ketika mau pancer kalau pada supaya PCNL si amnya posisinya saya pribadi saat ini tidak saya maju-mundurkan pertama karena saya juga pasti USG guided jadi saya akan pakai USG kemudian yang kedua si amnya itu akan saya arahkan ke arah kepala pasien untuk melihat kedalaman dari pancer saya ini yang split leg position ini tadi yang saya bilang soal ke-lock position yang akan membuat ketika dilatasi pada supaya PCNL ginjalnya relatif diem ini water pass yang bisa kita lakukan supaya ketika pancer pancernya bisa lebih enak lebih dalam radiation safety saya suka sekali batik ini jadi biar dari jauh kelihatan sih benarnya dan saya sering bercanda itu kepala itu kan sebenarnya gak terlalu perlu selalu tutupin dari penelitian itu juga gak terlalu pengaruh tapi saya perlu menutup kepala itu saya perlu sekali untuk menjaga supaya rambut saya tidak cepat rontok jadi bisa tetap panjang gitu oke ini akhir sama Rinda saya tidak akan terlalu banyak cerita pertimbangannya adalah pertama x-hears itu membuat kami harus menggunakan fleksibel padahal sedapat mungkin kalau misalnya gak pakai fleksibel jangan pakai fleksibel karena mahal minipark multi puncture bisa kita pakai rears dengan dengan plaster kami bisa untuk batu-batu kompleks pun itu pada sebagian besar bisa dan yang tadi saya cerita dua operator untuk satu procedure itu kadang-kadang agak susah dilakukan pada high volume center ini 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 saya pasang sebagai terima kasih saya kepada Dr. Paksi yang mengajari saya caranya gimana caranya pada pasien gemuk dan tetap kita bisa melakukan supaya PNL dengan baik dipasang plaster di perutnya very simple and very effective thank you Paksi oke terima kasih Dr. Boyke sambil mendongengnya seru banget memang kita harus menunggu Dr. Po karena Dr. Po memang tadi lagi ada operasi tapi beliau sudah ada di antara kita Prof Dodi any comment Prof sebelum saya lupa saya mau memberikan dua tips untuk teman-teman semua terutama yang muda-muda yang pertama sebelum kita lakukan PNL kalau kita punya pemecah batu cuma satu pastikan pemecah batunya itu jalan baru pasien boleh dibius jangan sampai pada waktu kita mau pakai dia tidak jalan kalau dua atau tiga ya pastikan semua jalan dengan baik yang kedua bahwa kalau kita minta CTIS tonografi minta kepada radiologinya dibiasakan untuk menyebutkan Hornsfield unitnya jadi kita bisa pilih terutama yang hobinya ESWL Hornsfield unit di bawah 670 HU itu boleh ESWL di atasnya kita pilih RIRS atau PNL terima kasih terima kasih 30% jadi itu adalah digisten yang betul-betul karena mungkin ginjalan infeksi karena ada residual stone atau kemungkinan nanti berikutnya saya butuh tindakan lagi seperti RIRS itu hanya sekitar 20% ada sekitar 30-40% lagi adalah yang indikasinya sebetulnya yang sering kali kita lakukan yang menenangkan operator jadi supaya tenang-tenang aja supaya bocornya nggak terlalu lama itu saya tidak bebankan pencabutan digistennya kepada pasien artinya saya adalah mungkin uruluh yang cukup jarang untuk melakukan afdigisten operasi yang paling jarang saya kerjakan adalah afdigisten karena digistennya itu saya pasangin benang memang jadi setelah 24 jam mereka pulang beberapa hari mereka kontrol saya akan lepas digistennya ini itu yang simple-simple saya tidak pakai digisten jadi sekali lagi yang betul-betul murni dibutuhkan digisten sebetulnya cuma 20% 20-30% kira-kira itu dokter Yudiana kemudian bagaimana dokter Andy nanti akan saya ceritakan bagaimana trik untuk melakukan upper pole puncture di case presentation nanti akan saya sampaikan ada lagi dokter Muhammad Reza bagaimana cara melakukan puncture PCNL pada pasien yang anatomis genjera tertutupi oleh kolon sebetulnya di case discussion nanti ada cuman sebetulnya prinsipnya kita harus evaluasi dulu apa betul ada kolon yang menghalangi kalau ada kolon ya pakai USG saya akan menggunakan ultrasound puncture USG dokter Boyka ada pertanyaan bagaimana tips dan trik melakukan fleksibel URS pada SCRS sementara ureternya belum didilatasi misalnya dengan pemasangan digisten sebelumnya gimana dok oke terima kasih dokter Yudiana ini idola saya juga tangannya keren sekali jadi kalau yang kami kerjakan di Samarinda pada prinsipnya adalah access sheet harus bisa masuk prinsipnya itu tapi kami tidak punya protokol pre-standing artinya maksudnya oh pokoknya semua rears itu harus dipasang stand dulu enggak jadi yang kami lakukan adalah pasti akan dilakukan URS dulu masuk pakai semi-rigid URS saya suka sekali memakai semi-rigid URS yang besar jadi itu sekaligus mendilatasi jadi saya pakai semi-rigid URS yang 8 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 9 9 9 9 9 9 rigid URS bisa masuk sampai ke ginjal kemudian saya pasang wire kemudian saya pasang aksesit nah seandainya aksesitnya enggak bisa masuk ini terutama pada pasien wanita yang pernah menjalani operasi kandungan entah itu apapun yang di bidang opjin itu biasanya agak susah masukinnya saya tidak akan paksa pasang stand tapi kalau misalnya aksesitnya bisa masuk lanjut nah akhir-akhir ini akhir-akhir ini saya kami di Samarinda banyak mengerjakan seedless rears jadi kalau pada batu batu yang simple maka biasanya tanpa dilakukan dilatasi pun tanpa stand pun karena sebetulnya fleksibel URS kita cukup kecil itu bisa masuk memang pasti dibilang oh itu kan bisa merusak fleksibelnya balik lagi karena sudah ada disposable fleksibel URS hal itu menjadi doable jadi mungkin digunakan jadi kalau misalnya uratnya belum dilatasi yaudah kita lakukan yang seedless dan itu jarang sekali gak bisa masuk kalau sampai gak bisa masuk kayaknya memang seosis mesti dilebarin dulu gitu terima kasih mudahan berguna kita akan diskusi lagi terima kasih juga senior-senior kita guru-guru kita dokter Nur Rashid sudah hadir juga bersama kita dokter Poncho juga hadir bersama kita mungkin nanti juga kita akan minta komen dari guru-guru kita but next because he's already waiting I would like to invite my good friend Dr. BK Po he's already finishing his surgery he's a urologist in private practice in Singapore he's working in the Glendigo Singapore and he's completing his Bachelor of Medicine Bachelor of Surgery degree at National University of Singapore and also he did his urology training and attain his master's in surgery degree and Dr. Po pursued subspecialated training in the middle-invasive surgery in Canada and USA so my good friend Dr. BK Po so I want to we want to learn from you about retrograde intrarenal surgery please BK all right thanks can you hear me okay right first first I would like to apologize for being late we always blame the surgeon before the case right the surgeon before the case took longer than he should so my case started late and my apologies my sincere apologies and thank you for inviting me to talk and I would like to thank the sponsors for making this possible so a very good evening to everyone and I hope Dr. Dodi is feeling much better my sincere wishes that you get well soon now I do not intend for this to be complex I've chosen a very simple topic about RIRS and I hope that through discussion we can learn from each other I don't profess to be the lecturer or the tutor because we are all learning and indeed in this era it is not that doctors are cleverer or better or more skilled it's because technology enabled us to do what we use not to be able to do so in the past RIRS was here it is merely a little extension of our retrograde URS but now with smaller scopes with better understanding of the anatomy and with better energy sources we are challenging PCNL we are challenging yes sorry can you put up the slideshow so it could be in the full screen mode okay good right sorry the play one second all right better a lot better thank you okay good so it is technology that enable us to do what we are able to do today and not yesterday so RIRS basically challenges what we can do with PCNL all right so this is the perennial question with this kind of stone is it ureteroscopy or PCNL or ESWL okay I mean in the audience I would like a poll to see who will choose ureteroscopy RIRS PCNL or shockwave and many a times it depends on the type of facilities that we have and the expertise that we are used to so indications for RIRS is diagnostics or therapeutics and I would like to share with you the toys of RIRS the flexible URS scopes itself to use the excess sheath or not to use the excess sheath baskets and energy sources now let's talk about ureteroscopes now gone are the days where we have to carry heavy camera attached fiber optic scopes it's heavier it's prone to pixelation and it's prone to dead pixels and wear and tear is always a problem however the bore of the fiber optic ureteroscopes are very small and in certain cases we still have to bring them back and in cases where you do not want to pre-stand the patient and you want as small as possible URS or RIRS to get up the ureter into the kidney now the video scope has come a long way it's got smaller it's lighter it's got super imagery and the initial setback of waterproofing of the video chip has improved tremendously and of course we talk about maintenance and now we have the disposable RIRS or the flexible disposable ureteroscopes and I'll talk a little bit more about that so these are the scopes and when for the beginners when they talk about the caliber you have to be careful because the caliber that they quote you might be the tip of the flexible ureteroscope and the tip can be small but if the body or the shaft of the URS is bigger then you might have a problem so when the salesman come to your door and they quote oh this is the smallest scope in the world it is only like 8.2 french be sure is it 8.2 french at the tip or 8.2 french throughout the whole ureteroscope so look at the imagery it's unparalleled right so for the fiber optic scope it's like it's almost you're almost depending on imagination where the stone is or where the TCC is but with fiber optics improved the video scope and even the reusable scopes much better much clearer now i'm a big fan of the excess sheath and i'll tell you why the advantages is it improves flow and vision especially when you're dealing with matrix stones infected stones huge stones if you dust or even if you want to crack it after about 10-15 minutes of cracking the stone the vision will be blurred by all the debris so if you go in with the naked scope with the UPJ hugging the naked scope your flow will not be as good and the circulation of the irrigant will not be as good and vision will be compromised now with the excess sheath it facilitates multiple entries to retrieve the stone now if you go in naked scopes if you go in many times you are bound to injure the ureter and it protects the ureteral wall especially when you are removing tissue like a TCC of the renal pelvis you do not want to drag the piece of tissue along the ureter and that will risk implantation of the TCC so the ureteral excess sheath will prevent that from happening right now the other advantage would be infection if you were to go in and you expect yourself to spend a lot of time lasering a potentially infected stone I have done animal studies when I was doing my fellowship in Canada and we put in the animal's ureter one with a naked scope and one with an excess sheath and we pump the animal kidney with supraphysiological pressure of irrigant and believe you me the model with the excess sheath no matter how hard or how much pressure you pump into the animal kidney the pressure does not rise you can pump in as much as you want because it's an animal model so we can pump it beyond supraphysiological pressure and the pressure intrarenally it does not rise however if you go in with a naked scope and you pump in irrigant at high pressure you will get a rise in the intrarenal pressure and that in an infected system can cause pylovenous reflux and you can get bacteremia and septic shock now this advantage of urinal excess sheath is you're limited by the caliber of the native or the virgin ureter now in an unprepared ureter if you like to put in an excess sheath in an unprepared not stentered virgin ureter the next time you try doing it when you pull out your urs take a look at 12 o'clock and I almost guarantee you there will be a tear okay so unless you are scoping a pregnant lady that's a different story and of course if you do not insert the excess sheath properly it is prone to potential catastrophic ureteric injury now ureteral excess sheath of course you want it the smaller the better now let's rephrase you want the smaller outer sheath outer diameter but a big inner diameter right the best of both worlds cannot be right there's no such thing as a perfect world right so we have 10 French we have now the 9.3 French but I personally find a good compromise between the caliber of the inner diameter so that you can pull out larger stones and not compromising flow thus vision I choose the 11 French over the 10.5 French that's my personal preference and I've done some bedside bench studies to compare the flow rate between the 11 and the 10.5 with the FlexX this Calstot scope and we find that the flow for the 11 French internal diameter is superior to the 10.5 so for ladies it's a 36 cm and for men it's a 46 cm and for kidney work don't be afraid to put your excess sheath all the way into the renal pelvis now one of the advantages of the ureteral excess sheath is to reduce the intra renal pressure in potentially infected cases and also improve flow can you imagine introducing the excess sheath falling short of the upj then it doesn't make sense because your upj will be will be closed shut and what's the point of having the excess sheath only if the excess sheath goes past the upj into the renal collecting system then you get to enjoy the full advantage of of an open system so the key word here gives you an open system and it equilibrates the intrarenal pressure from the pressure at the end the other end of the excess sheath now energy sources when Dr. Park Si invited me to Malang the first time many years ago he gave me an impossible task he gave me PCNL mini PCNL to tackle 2 or 3 or even 4 2.3 centimeter super duper hard stones and I saw the no I just got to see the scans just before the procedure right so I thought what are you talking about are you trying to sabotage me I thought you're a friend okay but then he said look we have the 120 watt homeum laser in Singapore we don't have the 120 watt homeum laser we have to back and borrow if we want a 100 watt homeum laser so it was an eye opener for me and I tell you it is a game changer in the realm of RRS the energy source is everything right if you want to tackle not the usual 80% you know the 1.5 centimeter stone the 1 centimeter stone if you really want to challenge PCNL or mini PCNL the energy source is very important it has to be contact laser fast and if you have homeum laser 80 watt and above it can be a very good hemostatic modality in TCC of the renal pelvis now to stop TCC bleeding don't go to close to the bleeding point it's not going to stop the bleeding if you use I know it's a contact laser right but if you want to stop bleeding and you use the laser tip to touch the bleeder it's not going to stop you take 2-3 millimeter back right take a few steps back and then you fire that will stop the bleeding better okay now we talk about the practical consideration of RIRS access guide wires access sheath naked scopes and DJ stand now access now these are all very practical points and I'm sharing it with you because I have burned before I have been burned before okay so I've done crazy things and I've seen bad complications so I'm just sharing with you my experience now the more RIRS I have done the more afraid that I am it is not an innocuous procedure and if you ask me between PCNL and RIRS I feel that RIRS is a potentially more dangerous procedure and PCNL is relatively safe okay now just some opinion of mine so feel free to criticize or to challenge if you feel that it's wrong if the ureter is too tight come back another day there is no need to be the hero okay so if you think that it's not going to come don't force it just stand and then come back 10 days two weeks time and the ureter will be welcoming you with open arms okay so that's one of the things that I learned over the years but given that opinion I understand that Singapore is a small country come back and understand talking to Dr. Park see and Dr. Boyka that it might not be so in Indonesia where patients have to travel long distances to go to the hospital now the UO intramural ureter tightness is least of the problem now for beginners if you try to insert excess sheath or the RIRS the flexible ureteroscope and you find that intramural ureter tightness is formidable that is safe don't have to worry just use a semi rigid and just go through it with a stiff glide wire stiff slippery hydrophilic wire the intramural ureter is very forgiving so don't worry it is a little bit scary but just go you'll be fine but the wire has to be tight it has to be stiff of course choose the smallest and choose the stiffest guide wire hydrophilic so guide wires I almost only use just one guide wire and that is the angled stiff terumal by this company I can't remember what it's called I think it's arrow sheath if I'm wrong terumal it's terumal right so angled stiff terumal glide wire sometimes when I need even stiffer guide wire I will use the Boston Scientific M Plus super stiff guide wire and that is by far the stiffest guide wire you can find in the market and for even more challenging cases use the double guide wire especially when you're working in the ureter now if you're working in a kidney you do not need a double guide wire you just use one guide wire go up to the kidney and then you pull out the guide wire because your excess sheath would be your safe passage so to speak now excess sheath or naked scope let's go through the fine details the state of the ureter is it a virgin ureter is it a pre-stentered ureter now I consider a stone that has been impacted for the past anything more than two weeks so if the patient comes to you with two weeks worth of ureteric colic and you see a stone impacted in the distal ureter that is actually a prep ureter as if the ureter has been pre-stentered for two weeks so if someone has got lots of kidney stones and then he's got a obstructing ureteric stone go ahead and put in the excess sheath you will be fine right now the length of operation is important don't forget if you have the excess sheath in the renal pelvis the pressure the intra renal pressure will be always low and your chance of fluid absorption your chance of urosepsis if you are dealing with infected stones will be negligible but if you go out with a naked scope you have to time yourself because there will be fluid absorption and there will be pylovenous reflux with bacteremia if you are working with an infected stone now the type of scopes is also important now if you have a very small scope the excess sheath will give you superior vision and also the flow of the irrigant will be much better if you expect multiple entries especially for notoriously TCC biopsy right how many of you have experienced your biopsy 20 bytes and the pathology say not enough go back for some more okay so in those situations you would want to put in excess sheath and go in and out and that will prevent implantation of the TCC on the ureter wall on your way out now in that aspect TCC biopsy using RIRS now I have tried to I bypassed the problem of insufficient specimen for the pathologist to work with I have actually asked for frozen section I have asked the pathologist to come to my theater sit next to me and then work on the specimen that I pluck out for him it is not to come to a definitive diagnosis it is to make sure that he's happy with the quality and the size of the specimen so that he cannot blame me for not giving him enough specimen I'll leave the final diagnosis to the paraffin I just want him to tell me enough or not enough to cope that okay so if it is enough forever keep your silence right so then he can go on and work with the paraffin part of it all right so that's that now the types of ureteroscopes I've said before fiber optic versus video vision versus ureteral trauma and the stakes of VJ stand I want to speak about DJ stenting so how long do I pre-stent I pre-stent any duration between one week to ten days and that will be more than enough now again Singapore is a small country the patients are quite happy to be pre-stented go back and then come back again for a staged RIRS but it might not be so in a bigger country like Indonesia where it is not convenient to make multiple trips to the hospital and the length of procedure is also important if you use a fiber optic scope for more than two hours you will not be able to have dinner that night because your hands will be tremoring because it's so heavy and also now with the advent of the disposable scopes there is a time limit correct me if I'm wrong Sherry or Elaine I think the little view allows you to do RIRS for not more than four hours correct so that is finite and after you plug it out you cannot use it anymore because I think the computer is too clever right so reusable versus disposable URS now this I have to admit when Boston Scientific first showed me the disposable lethal view I was very very skeptical right I look at it it is a plastic piece of equipment and I played with it I said are you sure this this thing can withstand flexing turning and all that for two hours three hours so yeah I was really really skeptical and you know when you pull it just feels very feeble very weak but when I used it I have to be honest I mean it's not because they are sponsoring this right the vision is darn good I must say right it is really good and I say it's very comparable to the reusable video URSs now so that's point number one and the deflection is also quite good the deflection is also quite good but I must say that in extreme deflection I have a few cases where I have broken the scope a new scope a new lethal view so not common I would say out of 100 cases maybe two cases after extreme deflection I hear a crack and then that's the end of the scope well better to spoil a disposable scope than a reusable scope right now then we talk about the hospital resistance to use disposable scope so when my nursing officer many years ago came to me and said a disposable URS she was talking to me in disbelief how decadent how can you throw away a ureteroscope with every use so I have the same sentiment but now when I ask for a reusable scope she's the one who said that it's actually cheaper to use the disposable scope because you have to repair the reusable scopes and this and that now it is not cheap right but I hope there will be more competition and hopefully the prices will come down in the near future now to stand or not to stand stone extraction versus smash and go now to stand or not to stand I am talking about both pre-standing with the idea of the wish to put in the excess sheet or not wanting to put in an excess sheet now if you have a big stone you're going to decide you want to just spray your laser use the basically you want to just break into small pieces or you want to break it into big pieces and then remove it bit by bit now if you want to smash and go then you have to stand because the fragments is going to cause a steinstrasse but if you want to slowly diligently pull out a fragment at a time then you don't have to stand now the type of stone is important now the very very hard stone almost having a laminar kind of matrix those you can extract but if you have a matrix stone or uric acid stone with a laser bang it breaks into a million pieces how are you going to extract the stones so the type of stone to me is the single most important consideration whether you want to pull out the stone one at a time or you want to put in the stand get the patient to drink lots and flush out the fragments now to stand or not to stand ureteral injury remnant stones blood clots bilateral procedures those are important if you have for example a solitary kidney whether it is an anatomical solitary kidney or a functional solitary kidney stand the patient like I say patient's outcome is the most important now if you were to use or if I were to use the excess sheath without pre-stanting the patient I do expect a tear of the ureter in I would say more than 70% of the time and in this case I routinely will stand the patient after the RIRS and this is in an unprepared non-pregnant ureter now the types of DJ stent fixed length versus multi-length I have done away with multi-length stents I personally I have four cases of patients with multi-length stents that has knotted spontaneously so the multi-length stent because it's so long that it's form a knot in the renal pelvis and you can just imagine the surprise or the shock that you have when you try to remove the stent so in these cases two of them we have to do a PCN and then PCNL and laser the stent apart and the other few somehow we can unravel the knot and pull it out so I always use fixed length stent nowadays now baskets how do we use the basket we use it to reposition the lower pole stones to a more accessible a straighter path so that we can laser the stone easier we use it to retrieve fragments and it is an excellent modality to biopsy TCC of the upper tract much better than any of the cold cup biopsies that you come across the cold cup biopsies the best I have come across is the piranha and that can give you a good bite of the tumor but even the piranha is inferior when it comes to the size of the piece of biopsy specimen that you can obtain from a TCC kidney now of course the caliber and the cost and the grip those are fine points use whatever that you're happy with I personally like the 1.9 French 120 centimeter nitinol tipless basket don't use tip steel baskets those can be very very traumatic I think only nitinol baskets should be used the stainless steel basket with a long tip I think those are really dangerous so that should be avoided so I'm going to show a quick video right on typically performed with the patient under general anesthesia a small tube is passed through the urethra into the bladder and from there up into the ureta and into the kidney a contrast study may be performed to assess the anatomy of the renal collecting system before stone removal a contrast agent or dye is administered through the tube into the ureters x-ray images clearly outline the urinary channel and exact position of the stone a so-called safety wire that helps guide the ureteroscope through the ureter is inserted depending on the location of the stone a rigid or flexible ureteroscope is passed through the urethra into all right now I cannot overemphasize the importance of the choice of the guide wire that you're gonna seldinger your excess sheath along through now it has to be stiff now if you use a floppy or a soft guide wire your excess sheath will be a weapon all right because it can go anywhere it can just perforate the renal pelvis or the upj so the choice of access the guide wire is very important that's point number one now point number two is that bleeding is the enemy of vision right don't in a macho fashion shove in as much guide wire as you as you want and then have it abrade against especially an inflamed mucosa if you cause bleeding you're gonna see anything and that will be a wasted effort so be gentle especially when you have a stacon stone or a partial stacon stone or a large renal stone potentially infected there will be inflammation and be careful with how you insert the glide wire bladder following the safety wire into the ureta the small tube that drains urine from the kidney to the bladder once the stone is located it may be pulled out directly with a so-called stone basket or a laser is used typically performed with the okay so that's that I think that is my last slide so I invite questions and thanks for having patience one question BK that's from Dundee I think you know him well how do you prefer to put the end of the urethral access sheath below or at the UPJ okay hi Dundee I'm glad you can join us tonight okay like what I've said just now the end of the excess sheath must be into the renal pelvis past the UPJ past UPJ because it's no good if it is short of the UPJ because the UPJ will act as a valve and it will cause the renal pressure to go up and we have proven this time and again with animal studies that with excess sheath past the UPJ no matter how much fluid you pump into the kidney the intrarenal pressure will not rise I think Dr Boyker has a different story a different opinion please Boyker thank you well okay there are something that we asked about the pressure but in my hospital I will put the access seat a bit below the UPJ a bit just a bit below why because like you said it will the UPJ will become a valve right but if you put it just below the UPJ it will not become a valve and if you can imagine if you put it above the UPJ so the flexible urethroscope will hit the wall of the access seat and it may cause damage to the flexible urethroscope so in my experience I will not put it too far below no never but just below the UPJ so the UPJ will not become a valve that that's my opinion that's a good point and I share the same concern so whenever I try to do inferior pole repositioning of stone and I find that it is really impeding I pull back my excess sheet to below then after I reposition I put it back in so that's an excellent point I share the same concern as well there's another issue that I want you guys to discuss we want to discuss I have this now there are many other young Indonesian urologists who could afford to buy the reusable flexible cystoscope which is very expensive but I would say this is my opinion disposibles for the beginners but the reusable for more experience do you have any comment about that sorry can you say that again the disposibles the disposibles actually is for the beginners but the reusable is for the one who are more expert because for example in my early RIRS experience when I'm not that experienced using the flexible when you broke the flexible urethroscopy it costs billions millions of rupias very very expensive meanwhile with disposibles you just break a few few bucks so do you have any any comments about that because expense the cost is very important in RIRS in Indonesia yes well actually I remember what do we have Dr. Nur Asit here because Dr. Asit also has always said that for the persons like the senior urologist who wants to do flexible urethroscopy it is very good to use the disposable one and like I said in my presentation if we use the disposable when there something happen with the urethroscope then we will say okay it is it is disposable anyway so if it's broken that's the way it is but I have one more to say about the disposable urethroscope I will use it for the complex stone again because if I broke the flexible then I will say it's disposable so I agree with you Paxi if you are on your first few flexible urethroscope disposable urethroscope will be a good choice I say let the urologist use the reusable URS flexible URS we give the disposable one to the hepatobiliary surgeon because the scope that break has been used to go down I don't know what 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 is that yeah so they actually use a flexible URS so we give them the disposable one okay I have an experience with that my digestive surgeon tried to explore the bio duct yes using my flexible reusable and break it and he break it okay I was furious so we use the reusable they use the disposable and when we spoil the reusable we blame it on them this is just we have we have many any comments from the experts i'm going to move on because dr doddy could not join us today so we're going to move on with the case presentation so i'm going to share the most common problem in our practice wait let me see so this is our case discussion we're going to share one case each so this is this is one case that I want to discuss a stag horn stone this is these are the common stag horn that we encounter every day in our practice so BK what would you do with this stag horns in your practice BK sorry can you repeat that question please so in this kind of stag horn stones what would you do and how is your tricks and tips to to take care of this kind of stag horn stones I will send it to you okay jokes aside for me this is clearly a very challenging anatomy of stag horn calculus I will choose the standard because I do not know how to do supine PCNL so I will do my prone PCNL I think the key here is a very good appreciation of the anatomy right and I personally do ultrasound guided puncture and I think the key here is to put in all the guide wires first do your multiple puncture put in all the guide wires before you start dilating because you're not going to gain anywhere if you do two or three dilate two or three and say I'm going to do four more and all that no you have to do pre surgical planning decide where you want to puncture puncture your punctures and put in the guide wires and then you start dilating the ones that you want to puncture whether are you going to go from the lower calyx or the upper puncture okay I think in prone PCNL sure let me just take a look at this in prone PCNL I think we will get a lot of mileage here let me just take a quick look I will probably go from the top upper pole puncture first and then there are a few calyces minor calyces that cannot be reached and we will have tackle it with lower pole puncture now in my experience mid pole punctures are very very limited yeah so this particular case I think I'll probably need two upper pole punctures and maybe two or three lower pole punctures any comments the hospital unit it's a hearthstone 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 PCNL absolutely of course absolutely how are you to do this ECRS yeah because I think I will have difficulties I really love to do lower puncture okay and perhaps the mid for puncture but maybe we will have difficulties accessing the upper pole so the upper pole I will use flexible I think all right so if we look at the data that we know the theoretical about the sampayo pelfiocolesial anatomy but the problem with this classification does not this could not applicable for PCNL monotherapy for staghorn and we see this from professor Desai about the morphometry of the and also the stone volume of the stone so the tracks depends on unpolforable and also the size of tracks depends on the both stone volume and plforable so in a small stones it could be treated in single track and single stage and the bigger one could have been treated with multi track and multiple stage so I agree with BK since I do in supine PCNL I put the guide wires initially in all of my staghorn stone basically I just my most track is four punctures in one surgery so that's only I did it once but mostly only two or three and then this is what Dr. Andy asked me how to access the upper pole in supine PCNL this is the last right technique so we put the kidney down and then after that we puncture the upper pole it's better the papillary puncture so we could reduce the risk of bleeding and then after the if you look at this then we could access the upper pole and see that we could have a good track so after that we choose I choose the most likely track that could take as much as possible the stone as much as possible but this is what we do in what I do in my practice single side multi puncture supine PCNL so only from one incision I presented many times and Dr. Professor Valdivia is very this also he replied in my social media and this is the most puncture I do four punctures in this complex sag horn I could clear the stone out with two puncture normal PCNL and two other puncture with mini PCNL so my experience with my single multi single side multi puncture supine PCNL unfortunately my PCNL nowadays most likely in my private hospital because in the general hospital the instruments are broken many times so in one year I have 39 stag horns so the stone free rate is 70% in the first attempt the hemoglobin drop is reasonable 1.1 gram per deciliter and there are four complications bleeding two patients sepsis in one patient that requires super selective embolization so my protocol for stag horns is place the wire initially design the punctures gentle dilatation and make sure you are completely inside the calyx properly because once you have control no bleeding then the job is easier secondary and tertiary puncture with miniature PCNL to prevent more bleeding we could do a single side multi puncture supine PCNL and nowadays I like to prevent more puncture I like and also I'm a bit very reluctant to do surgery with my flexible uretroscope so I do things with my flexible cystoscope from the track so I could go to any other colleagues to prevent another track and also using the ECRS to do a flexible uretroscope so ECRS and second session for high stone burden and unfavorable calyx that is from me so let's tag hornstones so Dr. Boyko please your case please okay let's see wait I'll have to share my screen this is a very well actually this is what happened well at least once a month I found this kind of case we'll see share and here we go this is my last slide from the presentation and we will see this male 45 years old URS and other center unable to reach the stone because of thinking of the ureter but this insert 1.5 centimeter proximal ureter stone here wait this is the stone and it's hard about 1000 1000 house will unit and to the stone like this in a very kink ureter even though after the digital insertion what to do do we perform retrograde URS anti-grade URS or UZML what do you think Faxi which is the stone in the right side or in the right side the right side the right proximal okay yes this this one we could do whatever we instrument we have I would I would definitely do another rigid URS first and then if I could get the stone then I will just break the stone with laser pneumatic if it's not possible if the kidney is hydronephrotic then I could go from above put a puncture put a flexible cystoscope go to the pilum and take the stone out from above and then put a J stand I think that's what I do right I would actually do RIRS now but I have another case exactly like this I would like to share I think it's off tangent it's not what Dr. Boecker probably wants to discuss but I'll talk about it later but for this particular case I would definitely now pre-stanting there is a problem in this situation because this is a big stone it's impacted if you stand too long you're going to get erosion into the submucosal plane of the ureter because the stent and the stone can press against one another and the chance of a stone stricture which is very troublesome is actually quite high so now pre-stanting is good but you have to be careful the duration you want to pre-stent this system now I don't see a problem in doing this one stage most of the time you have to go up very carefully with good guide wires and then I would prefer to solve this in one stage clear all the stones with flexible URS or RRS and then stand the system okay what do here here's what I do when I try to insert the semi-rigid urethroscope it's very difficult because of the kink and I tried to enter with a flexible urethroscope that is more difficult you see the kink there and then I decided to do it anti-gridly with mini PCNL from the seat I insert my flexible urethroscope and you see that kink because of the hydro ureter it is also difficult to reach the stone from anti-gridly and then well I put two guide wires here two guide wires one is inside one is outside of the flexible urethroscope and then oh sorry I put one guide wire from above and I try to do it from below also I take it with the flexible urethroscope and then I attack the stone here is that a sheet Boyka this one this is a semi rigid urethroscope okay 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 this is a semi rigid urethroscope that's it that's how I do it from from this from this case there is one good lesson guide wire is your friend I always I always remember what professor said that the difference between the f1 and urethroscope is the guide wire the guide wire will save the equipment will save the patient that's what I learned thank you thanks I cannot agree more it's the guide wire is very very important can I is there time for me to share yeah yeah sure yes all right so I recently have a referral about a patient now this patient has a 1.5 centimeter exactly the same upper urethric stone right that is done by another urologist in the process perforated it's all edematous impacted so tried to do RIRS made a perforation with urinoma and extraversation so the stone was pushed back into the kidney and they stented all right so after the stent after a couple of months they removed the stent and then found a stricture so laser the stricture and reinsert the DJ stand and the stricture recut so this time inserted a metal stand a metal stand and the metal stand was kept in for like seven months or eight months and then the patient came to me for a second opinion can you share the slides I didn't have it I'm sorry and then when I tried to take out the metal stand it's totally encrusted completely encrusted so I brought him out and I tried to short wave I did a short wave of the curl of the metal stand but it just wouldn't go so I cannot pull out the metal stand I have to do an open surgery yes and I have to resect that part of the stricture so when I went in it's extremely extremely indurated and the length of the stricture is pretty long so my point is this we are always taught that if you're in trouble put up a stand and come back another time but when you have an impacted stone there is no real estate to share with the stent so if you put in a stent okay just get out of trouble for a few days that's fine but if you leave it too long you're going to create erosions and might make things more difficult all right yeah so I just I just want to have add up another discussion what how how do you think about bilateral simultaneous treatment of kidney stones so for example eros uretric stone or small kidney stone in the left side and staghorn stone at the right side what do you think about and how do you how is your experience of bilateral simultaneous kidney stone treatment do you have any experience me yeah thanks yeah so we I do it all the time I mean if you plan it out carefully you shouldn't put the patient at risk of kidney failure and requiring dialysis I don't see a problem because doing one side versus if you do one side it doesn't mean that you pay less attention make less care right versus if you do both sides so I don't see why there should be a consideration I routinely do both sides if simultaneously simultaneously correct all right but dr boyker well actually that's a bit difficult to do in my center because if you do it simultaneously it means we have to do with two equipments of course and bhp-nya juga double kan ya bhp itu apa pas bahan habis pakai and the national insurance will only pay for one so I don't do it I don't so that's my command because I only do that I do that routinely for general patient not not a gubbable insurance patient so it's doable I did once bilateral simultaneous prone PCNL just to give it a try and it's okay but it is doable and it's possible for example to do flexible in the left side and a PCNL in the right side in a supine position the biggest problem is most of my patient in Samarinda is the national insurance patient so don't have the opportunity to do that but you are a happy urologist I am there's a question Dr. Boyke how about the okay Dr. Dandy asked us about asked me about the balloon dilator I know BK do dilatation with balloon every time because in Singapore you have the privilege of having a balloon dilator but as I said before my love is only for alkaline dilator it could last for a thousand years it's a very cheap because balloon dilator costs a lot so I only tried once and I don't think it's many difference in an experienced hand the gentle dilatation with alkaline dilator is also the same safe as a balloon dilator so I don't think a balloon dilator is a cost effective in our practice in Indonesia Dr. Boyka there's a question what about the kinking of the ureter would it resolve after the surgery and stenting the king of the ureter well in my experience most of the time it will be there if we put stent and we keep it for three months and we check it out then in a few time in a few months it will kink again okay another question from Reggie for Dr. Paksi and Dr. Boyka do you also prefer single side puncture if the PCNL session needs to be divided into two sessions maybe one or two months after the first session I don't think it's a matter for me because if I have to do a second look I mean theoretically speaking if it's not a BPJS patient I could come back after two or three days definitely if I have to do another puncture after a few weeks or a few months it's also no problem Paksi can I make a comment on these balloon dilators right now I feel that okay I use balloon dilators all the time I think that the difference between balloon dilators in terms of bleeding versus rigid sequential dilators I think it's overplayed I think in the right skills and right hands I think it's very little difference that's my personal opinion and for the trainees it is very important that you must learn how to use sequential dilators because certain situations you cannot use the balloon dilators for example Staghorn you try to use a balloon dilator in Staghorn no way there is no space to deploy that's number one and number two in the case exemplified by my good friend Dr. Paksi who gave me during one of the demonstration thank you yes this patient multiple surgeries and the balloon dilators won't work and you just need the rigidity of the sequential dilators to get you out of trouble so in that demo in Malang this was the first long time I've not used rigid dilators I had to use it for that particular case that got me out of trouble the balloon dilator did not all right thank you very much guys maybe there are some comments from our senior teacher professor Dodi Dr. Poncho Dr. Nurashid who is attending this meeting because we are about to conclude our session if I may I will say something to Dr. BK because I have to appreciate that there is one thing that I learned from you BK when I first hear your lecture that's as a surgeon sometimes we have to swallow our pride and do the surgery the other day so I always remember that and I always say that to everybody that we discuss about the difficult surgery and then I will say sometimes we have to swallow our pride put stand and go back another day thank you for that you're welcome and I would like to say something about Dr. Boiko as well I think it is great for you to share with us the last slide about protection from radiation and you know I think we are underestimating the effects of radiation on our body we are young now you know things might happen in the future and the people that is least protected will be the attendants in the operating theater who sweep the floor and mop the floor and I think now I get all of them to hide behind the x-ray screen the case might be a little bit slower but they are also part of our team so we need to protect nurses the assistant doctors as well as the people cleaning the floor so thanks for sharing that Dr. Boyka all right guys thank you very much for everything thank you very much for Boston Scientific thank you Professor Dodi who's also giving his wisdom to all of us all of the young urologists and also all the urologists in Indonesia and thank you very much for the attention for this session BK thanks a lot thanks for struggling the whole day with your patients Boyka it's been it's good to see you again even though virtually so I hope there will be another session regarding kidney stone disease and we could meet again someday Sherry Wendy I will conclude this session so three modalities PCNL RIRS and ECRS is very important to understand which the indication and do it safely for your patients benefit okay thank you very much everybody good night everybody assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk semuanya terima kasih thank you thank you everybody terima kasih terima kasih Terima kasih. Terima kasih.